Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengatasi aplikasi playstore error kesalahan saat mengambil informasi dari server df-dferh-01 namun sebelum ke tutorialnya, jika kalian menonton video ini menggunakan perangkat android atau perangkat hp, saya menyarankan agar kalian menonaktifkan rotasi layar pada perangkat android kalian disini kalian bisa tarik bilas sisi atas ke bawah, kemudian kalian matikan putar otomatis, kalian bisa pilih mode potret hal ini kalian lakukan demi kenyamanan untuk menyimak video ini, karena rekamannya saya mengambil rekaman secara vertikal oke kita langsung saja menyimak tutorialnya jika aplikasi playstore kita error kesalahan saat mengambil informasi dari server, maka kita tidak bisa lagi menginstall ataupun mengupdate aplikasi yang bersumber dari playstore disini saya langsung saja untuk membuka aplikasi playstore nya setelah kita membuka aplikasi playstore, disini ada pesan kesalahan saat mengambil informasi dari server df-dferh-01 perlu kalian ketahui bahwa permasalahan ini bukan disebabkan oleh jaringan internet, karena pada perangkat saya jaringan internet berjalan dengan normal disini untuk mengecek jaringan internet berjalan secara normal atau tidak, disini saya akan mencoba untuk membuka aplikasi google chrome dan saya akan mengunjungi halaman youtube.com langsung saja saya buka aplikasi google chrome, kemudian disini saya akan ketikkan myoutube.com apakah disini bisa berjalan secara normal? ternyata pada aplikasi google chrome disini untuk membuka youtube berjalan dengan normal disini kita bisa menggunakan aplikasi google chrome untuk mengunjungi youtube dan lain-lain hal ini membuktikan bahwa untuk jaringan internet tidak bermasalah oke disini saya kembali saja ke aplikasi playstore nya jika kita mengeklik tombol coba lagi maka terjadi hal yang sama disini kita akan dikembalikan ke halaman kesalahan saat mengambil informasi dari server untuk mengatasi permasalahan tersebut disini pertama-tama kita buka pengaturan pada perangkat android kita disini kita buka pengaturan kemudian pada halaman pengaturan atau halaman setelan disini kita pilih setelan aplikasi disini biasanya setiap merek hp berbeda-beda menunya namun disini kita pilih saja aplikasi kemudian pada halaman setelan aplikasi disini kita pilih kelola aplikasi kemudian pada halaman kelola aplikasi disini kita klik icon titik 3 bagian kanan kemudian setelah muncul jendela baru disini kita pastikan bahwa untuk semua aplikasi sistem disini ditampilkan disini kita pilih menu tampilkan semua aplikasi kemudian untuk yang berikutnya disini kita pilih pencarian kemudian kita ketikan google playstore atau kita juga bisa mengetikan playstore saja setelah aplikasi google playstore muncul disini kita langsung pilih saja setelah kita berada di pengelola aplikasi google playstore disini kita pilih menu uninstall pembaruan untuk menunya ada di bagian bawah biasanya pokoknya disini kita pilih menu uninstall pembaruan kita pilih uninstall pembaruan kemudian kita pilih ok pada konfirmasi setelah kita melakukan uninstall pembaruan disini kita coba untuk membuka aplikasi playstore kembali kita cari aplikasi playstore disini kita buka ternyata disini juga masih error namun disini untuk tampilannya sudah berbeda dengan sebelumnya namun untuk pesan kesalahan disini masih ada kesalahan saat mengambil informasi dari server untuk kodenya masih sama seperti kode sebelumnya jika setelah kita menguninstall pembaruan ternyata masih error untuk langkah berikutnya disini kita coba untuk mematikan perangkat kita atau memuat ulang perangkat android kita tekan tombol power disini kemudian saya akan memilih muat ulang setelah kita mematikan perangkat dan menghidupkan kembali disini kita buka lagi aplikasi playstore namun ternyata setelah saya mematikan perangkat atau memuat ulang perangkat disini juga masih error yang sama kemudian untuk langkah berikutnya disini kita pilih kembali pengaturan atau setelan pengelola aplikasi pada perangkat android kita kita pilih menu setelan kemudian pada halaman setelan disini kita pilih setelan aplikasi kemudian pada halaman setelan aplikasi disini kita pilih kelola aplikasi setelah itu disini kita pilih pencarian dan ketikan google playstore atau kita juga bisa mengetikan playstore saja setelan aplikasi google playstore terlihat disini kita pilih saja google playstore nya kemudian disini kita mencoba untuk menghapus data pertama-tama disini yang kita hapus charge nya disini kita hapus charge konfirmasi hapus charge kemudian untuk langkah berikutnya untuk meyakinkan disini kita hapus semua data setelah kita menghapus data charge dan semua data untuk langkah berikutnya disini kita coba untuk membuka aplikasi playstore kembali kita buka aplikasi playstore nya akhirnya aplikasi playstore sudah berjalan dengan normal dan disini kita bisa menginstal aplikasi baru atau mengupdate aplikasi lama pada perangkat android ini untuk aplikasi youtube sudah tidak bisa digunakan karena harus update namun ternyata ketika saya mau update untuk aplikasi playstore nya sedang error dan tidak bisa digunakan disini saya akan mengupdate aplikasi youtube nya oke sekian tutorial diri saya mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati